Pada tahun 2035, teknologi robotika telah maju dengan sangat signifikan, di mana para robot sekarang sudah menjadi hal yang biasa, seperti layaknya manusia di jalanan pada umumnya. Dan meski robot hidup berdampingan dengan manusia, namun mereka memiliki tiga hukum robotika yang ditanamkan pada program masing-masing. Pertama, robot tidak boleh membahayakan manusia. Kedua, robot harus mematuhi manusia. Dan ketiga, robot harus melindungi diri mereka sendiri dari bahaya yang dianggap menjadi ancaman. Detektif Dale Spooner adalah seorang polisi yang berpegang teguh pada cara-cara lama. Dia tidak mempercayai robot dan menganggap mereka tidak lebih hanya sekedar kaleng yang bisa berbicara. Suatu hari ketika Spooner berangkat kerja, dia melihat ada robot yang sedang berlari sambil membawa sebuah tas. Mengira kalau robot itu telah melakukan pencurian, Spooner pun mengejar robot tersebut untuk berusaha menjatuhkannya. Namun di ujung pengejarannya, diketahui kalau robot tersebut sedang berusaha membawakan tas berisi inhaler milik tuanya yang saat itu sedang menderita asma. Segera, Spooner menjadi bahan tertawaan orang-orang karena mengira robot bisa melakukan kejahatan. Sesampainya di kantor, Spooner segera mendapat teguran dari atasannya, John, atas insiden memalukan yang baru saja terjadi. Mengingatkan bahwa sampai detik ini, belum pernah ada kasus kejahatan yang melibatkan robot di dalamnya. Tidak lama kemudian, Spooner mendapat sebuah laporan tentang adanya insiden bunuh diri yang terjadi di USR, sebuah perusahaan pengembang robot terbesar yang ada di kota Cicago. Sesampainya di sana, Spooner mendapati seorang insinyur robotika terkenal bernama Alfred Lenning yang telah meninggal dan tergeletak di lantai karena diduga melompat dari lantai atas. Dalam sebuah pesan hologram yang ditinggalkan oleh Dr. Lenning, dia secara khusus meminta bantuan dari Spooner untuk didatangkan di tempat kejadian. Spooner kemudian bertemu dengan CEO URS bernama Lauren Robertson untuk membicarakan insiden tersebut. Di sana, Robertson memuji pencapaian Dr. Lenning dan berduka atas kepergiannya. Mengatakan bahwa kemajuan dalam bidang robotika tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa adanya keberadaan Dr. Lenning. Dia juga menawarkan diri untuk membantu Spooner dengan cara apapun yang dia bisa. Sebab Robertson merasa sangat bersalah karena tidak bisa melihat tanda-tanda ataupun perilaku aneh dari Dr. Lenning yang mengindikasikan pemikirannya untuk melakukan bunuh diri. Spooner kemudian membuat sebuah pernyataan yang justru seolah menghina dan memusuhi perusahaan. Yang kemudian diketahui alasan Spooner sangat membenci robot adalah karena mereka telah menggantikan pekerjaan manusia. Dan bahkan ayah Spooner juga harus kehilangan pekerjaannya karena digantikan oleh para robot. Lepas dari pembicaraan itu, Spooner bertemu dengan seorang psikolog robot bernama Susan Kelvin yang menemaninya untuk pergi ke ruangan laboratorium. Dalam pembicaraan mereka diketahui kalau dalam beberapa hari ke depan akan ada pembagian robot gratis secara besar-besaran. Di mana satu robot akan difungsikan untuk tiap lima orang yang tinggal di kota Cicaku. Susan juga menunjukkan kamera pengawasan gedung berbentuk garis strip yang diletakkan di seluruh tempat kecuali area perbaikan. Kamera pengawas tersebut terhubung ke dalam sebuah inti kecerdasan buatan yakni Virtual Interactive Kinetic Intelligent atau yang biasa dipanggil Vicky. Vicky adalah sebuah kecerdasan yang pertama kali diciptakan oleh Dr. Lenning dan telah merancang sebagian besar sistem keamanan di kota Cicaku. Ketika Spooner mencoba meminta rekaman dari laboratorium tempat Dr. Lenning melakukan bunuh diri. Secara aneh, Vicky mengungkapkan kalau rekaman tersebut tidak bisa diberikan karena mengalami kerusakan. Spooner dan Susan kemudian pergi ke laboratorium Dr. Lenning guna mencari lebih banyak petunjuk. Di sana, Spooner yang mencoba memecahkan jendela segera mencatat bahwa Dr. Lenning yang sudah tua tidak mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa menerobos jendela tersebut. Dan ketika Spooner sedang memperhatikan robot model NS-5 yang akan dirilis oleh perusahaan tiba-tiba robot tersebut melompat keluar. Curiga kalau robot inilah yang telah membunuh Dr. Lenning Spooner lantas menodongkan senjatanya kepada robot tersebut. Namun, robot itu kemudian membalas dengan merebut pistol yang diambil oleh Susan lalu menodongkannya ke arah Spooner. Mengejutkannya, robot ini juga mengapekan perintah dari Susan dan lantas melarikan diri dengan melompat keluar jendela. Spooner dan Susan sempat kehilangan jejak robot itu. Namun, setelah mereka menyadari kalau NS-5 sepertinya sedang terluka akibat tembakan dari Spooner, Susan lantas menduga kalau robot itu tengah pergi ke pabrik pembuatan robot untuk melakukan perbaikan diri. Sesampainya di sana, mereka sempat mengalami kesulitan karena ternyata ada lebih dari seribu robot model NS-5 yang sedang berbaris di gudang. Dan karena menurut Susan, robot-robot ini masih memiliki program dengan hukum ketiga, Spooner lantas menembak salah satu robot guna mencari tahu robot mana yang berusaha melakukan perlindungan diri. Yang beruntungnya, usaha ini berhasil membuat Spooner menemukan robot NS-5 yang sedang dicari. Sayangnya, robot itu melakukan serangan lebih awal dan sempat tertanya tentang sifat keberadaannya sebelum kemudian robot tersebut melarikan diri. Namun beruntungnya, para polisi bantuan telah bersiaga di depan gedung untuk kemudian menangkap robot itu. Spooner yang masih mempertahankan gagasannya bahwa robotlah yang bertanggung jawab atas kematian Dr. Lenning lantas meminta izin dari atasannya untuk melakukan interogasi. Di sana, Spooner bertanya kepada robot itu tentang alasan mengapa dia membunuh Dr. Lenning. Namun NS-5 menjawab kalau bukan dia yang melakukan pembunuhan. Dia hanya bersembunyi di laboratorium karena merasa ketakutan pada sesuatu. Tentunya, jawaban ini dianggap Spooner tidak masuk akal karena robot tidak memiliki emosi sehingga sangat tidak mungkin ada robot yang bisa merasa ketakutan. NS-5 menyangkal fakta itu dan menegaskan kalau dia bisa merasakan ketakutan dan bahkan pernah mengalami sebuah mimpi. Lagi-lagi, Spooner menolak alasan itu dan segera berasumsi bahwa Dr. Lenning mungkin telah mencoba memasukkan program emosi ke dalam si robot. Dan dengan alasan yang tidak diketahui, program tersebut mengalami error sehingga membuat NS-5 membunuh Dr. Lenning. Namun robot itu mengulangi bahwa dia tidak membunuh Dr. Lenning dan bahkan sempat memunculkan emosi amarah dengan menghentakkan tangannya di atas meja. Robot itu kemudian memberitahu Spooner bahwa Dr. Lenning menamainya sebagai Sony dan dia benar-benar tidak tahu mengenai alasan apa yang membuat Dr. Lenning memutuskan untuk bunuh diri. Meski begitu, pada hari-hari menjelang kematiannya, Sony bisa melihat jelas bahwa Dr. Lenning terlihat sangat ketakutan pada sesuatu. Di saatnya sama, Robertson tiba di kantor polisi untuk melakukan pembelaan pada perusahaan dengan menegaskan kalau robot tidak mampu melakukan pembunuhan. Memang, hukum ketiga menyatakan kalau robot diharuskan untuk melindungi diri sendiri, asalkan tindakan yang diambil tidak melanggar peraturan satu dan peraturan kedua. Robertson juga mengatakan kalau polisi tidak dapat menutup robot tersebut atas tuduhan pembunuhan dan seluruh kejadian ini harus diklasifikasikan sebagai kecelakaan industri. Sebelum kemudian, Robertson membawa Sony kembali ke perusahaan untuk dilakukan penonaktifan. Tentunya, Spooner tidak puas dengan temuan penyelidikan yang dia lakukan dan berpikir ada sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar kasus bunuh diri. Dia segera teringat dengan apa yang dikatakan oleh Sony mengenai Dr. Lenning yang terlihat ketakutan sebelum kematiannya. Untuk itu, Spooner lantas pergi mengunjungi rumah Dr. Lenning guna mencari petunjuk yang lain. Di sana, dia mendapati adanya sebuah robot penghancur yang dikirim oleh Robertson dalam rencana merobohkan bangunan itu pada pukul 8 pagi besok. Memasuki rumah tersebut, Spooner menemukan strip kamera pengawasan yang sama persis dengan yang ada di kantor USR. Dia juga menemukan kucing milik Dr. Lenning serta sebuah video di dalam laptop. Di mana Dr. Lenning mengatakan adanya hantu di dalam sebuah mesin yang tercipta dari kode-kode acak dan terbentuk secara berkelompok. Dan ketika Spooner beranjak keluar, tiba-tiba robot penghancur aktif dengan sendirinya untuk mulai menghancurkan bangunan tersebut. Dan meski Spooner hampir saja meninggal dari kekacauan itu, namun beruntungnya dia berhasil selamat bersama dengan si kucing. Spooner kemudian pergi ke rumah Susan untuk menceritakan mengenai apa yang baru saja terjadi. Dia juga berasumsi bahwa sepertinya sebelum meninggal, Dr. Lenning tinggal di laboratorium selama berminggu-minggu. Seolah-olah ada seseorang yang sedang mengawasinya dan mungkin dengan sengaja menahan Lenning di laboratoriumnya. Bisa saja, Dr. Lenning mungkin telah menemukan sebuah masalah dengan robot, namun Robertson berusaha untuk membungkamnya sehingga ada sesuatu yang berusaha ditutupi oleh USR. Akan tetapi, Susan menyangkal dugaan itu dan menganggap kalau Spooner terlalu paranoid dengan keberadaan robot. Dia percaya kalau para robot benar-benar aman karena mereka ditanami sebuah program khusus yang tidak memungkinkan para robot untuk melakukan tindakan yang menyempang. Di sana terlihat juga kalau Susan sudah memiliki robot pribadi model NS5 yang digunakan untuk mengurusi keperluan rumah. Keesokan harinya, Spooner melihat gerombolan robot model NS5 telah dilepaskan ke jalanan untuk menggantikan robot model terdahulu. NS5 adalah model yang lebih canggih dan lebih cerdas yang memiliki koneksi langsung ke jaringan Vicky. Hal itu membuat orang-orang merasa sangat senang dan bersorak menyambut kedatangan robot-robot baru ini. Spooner juga semakin dibuat jengkel setelah mendapati kalau neneknya juga telah memiliki robot model NS5 tersebut. Spooner kemudian pergi ke tempat kerjanya untuk meninjau rekaman lama Dr. Lenning. Dimana dalam rekaman itu, Dr. Lenning mengungkapkan bahwa di masa depan para robot akan mempunyai rahasianya sendiri dan memiliki kemampuan untuk bermimpi. Sementara itu, di USR, Susan tengah mempersiapkan Sony untuk dinonaktifkan pada keesokan harinya. Namun saat itu, tiba-tiba Sony terbangun dan mengatakan pada Susan kalau dia baru saja bermimpi. Susan juga dibuat terkejut setelah Sony menyatakan kalau dia lebih ingin diperbaiki daripada dinonaktifkan. Di sisi lain, Spooner yang sedang berkendara di jalan raya tiba-tiba diapit oleh dua truk berisi puluhan robot NS5 yang kemudian berusaha untuk menyerangnya. Akibat kejadian itu, Spooner mengalami kecelakaan mobil namun beruntungnya dia masih selamat. Akan tetapi, serangan NS5 tidak berhenti sampai di situ. Salah satu robot yang masih aktif kembali melakukan serangan kepada Spooner yang kemudian mengungkapkan kalau Spooner sebenarnya memiliki tangan robotik. Di tengah perkelahian ini tiba-tiba terdengar suara sireno polisi sedang mendekat yang membuat robot tersebut kemudian berlari dan melemparkan dirinya sendiri ke dalam api. Spooner segera melaporkan penyerangan robot ini kepada John namun tentunya John lagi-lagi menolak alasan tersebut karena di dalam terowongan ini mereka sama sekali tidak menemukan robot. Bahkan dari semua bukti yang ada justru menunjukkan kalau Spooner mengalami kecelakaan mobil. Frustasi karena tidak dianggap serius Spooner lantas berteriak kepada John yang mana tindakan ini lantas membuat John mengambil rencana Spooner karena menganggapnya sedang mengalami gangguan mental. Sementara itu di USR Susan menemukan kalau Sony ternyata tidak memiliki koneksi langsung dengan Vicky dan memiliki rangka tubuh yang jauh lebih tebal dibandingkan dengan robot model NS5 yang lain. Bahkan Sony juga memiliki dua otak berbeda yang membuatnya menjadi sangat unik. Segera Susan pergi menemui Spooner untuk memberitahukan penemuannya. Dimana Susan berpendapat bahwa otak kedua yang dimiliki oleh Sony memungkinkan dirinya untuk tidak mengikuti ketiga hukum robot yang telah diperlakukan. Temuan ini lantas membuat Spooner yakin bahwa apapun yang terjadi di USR Sony adalah kunci untuk mengungkapkannya. Dalam pembicaraan berikutnya juga diketahui kalau Spooner sebenarnya telah lama mengenal Dr. Lenning sebab Dr. Lenning sendirilah yang telah memberi Spooner tangan robotik setelah lengan kirinya terputus akibat sebuah kecelakaan. Dimana pada suatu hari mobil Spooner serta mobil lain yang dikendarai oleh ayah dan anak mendadak ditabrak oleh sebuah truk. Tabrakan itu mengakibatkan kedua mobil tersebut jatuh ke dalam sungai dan membuat para penumpangnya tenggelam secara perlahan. Spooner memandangi gadis muda yang tenggelam di mobil lain dan menyadari kalau dia bersama ayahnya memiliki peluang yang sangat kecil untuk bisa diselamatkan. Saat itu ada robot model NS4 yang melihat kecelakaan dan segera melakukan pertolongan kepada Spooner. Awalnya Spooner memerintahkan robot tersebut untuk lebih dulu menyelamatkan si gadis kecil. Namun robot itu mengabaikan perintah dan tetap memilih untuk menyelamatkan Spooner. Dan dari kejadian itu juga lah kebencian Spooner terhadap robot semakin bertambah besar. Setelah pembicaraan tersebut keduanya segera kembali ke kantor USR untuk sekali lagi melakukan interogasi kepada Sony. Spooner berpendapat bahwa mungkin ada sebuah rahasia yang disembunyikan oleh Dr. Lenning ke dalam mimpi Sony. Sehingga Spooner pun meminta agar Sony menggambarkan mimpi yang selalu dia lihat. Sony dengan cepat bisa membuat sketsa mimpinya tentang adanya seseorang di atas bukit yang membebaskan para robot dari perbudakan logika. Mengejutkannya menurut Sony seseorang yang berdiri di atas bukit itu sebenarnya adalah Spooner. Disanya sama beberapa pengawal muncul untuk menggiring Spooner serta Susan menuju kantor Robertson. Terungkap kalau Robertson sebenarnya mengetahui bahwa Dr. Lenning telah menciptakan sebuah robot yang memiliki kemampuan untuk tidak mematuhi tiga hukum robotika. Robertson telah mencoba berbagai cara untuk menolak kehadiran robot tersebut. Karena tentunya jika sampai publik tahu ada robot yang bisa menolak tiga hukum dasar maka hal ini akan menjadi aib bagi perusahaan USR. Sehingga kali ini Robertson meminta kepada Susan agar keberadaan Sony tetap dirahasiakan dan segera melakukan prosedur penghapusan otak guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Spooner kemudian pergi menuju lokasi yang digambar oleh Sony sementara Susan segera melaksanakan prosedur yang sebelumnya diperintahkan oleh Robertson. Terlihat melakukan hal itu karena dia sadar kalau Sony adalah robot yang sangat unik. Namun karena ini adalah sebuah perintah Susan pun tetap menjalankannya dengan proses penghapusan yang disaksikan langsung oleh Robertson. Di sisi lain Spooner akhirnya tiba di lokasi tempat dimana ratusan kontainer berisi robot model NS4 dikumpulkan dalam area pembuangan. Sesamanya di puncak bukit Spooner mengeluarkan hologram portable peninggalan Dr. Lenning untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Singkat dari percakapan itu Spooner mendapatkan hasil dimana menurut Dr. Lenning bahwa tiga hukum robotika secara perlahan akan berkembang dan mencapai pada satu hasil yakni sebuah revolusi. Di saatnya sama terdengar suara berisik yang datang dari arah tumpukan kontainer. Dan ketika diselidiki betapa terkejutnya Spooner setelah mendapati para robot NS-5 tengah menghancurkan robot-robot model lama yang telah dibuang. Sayangnya keberadaan Spooner segera diketahui oleh robot NS-5 yang lantas melakukan pengejaran. Beruntung robot model lama yang menyadari ada manusia sedang dalam bahaya segera memberi bantuan sehingga membuat Spooner memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bersamaan dengan ini ada ratusan robot model NS-5 yang juga mulai diturunkan di perkotaan sebagian dari mereka ada yang ketakutan namun sebagian lainnya yang menolak diperintah oleh robot lantas berusaha memberikan perlawanan. Para robot juga melakukan serangan ke dalam kantor polisi yang membuat John menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Spooner memang benar-benar terjadi. Di sisi lain Susan yang berencana untuk keluar rumah justru ditahan oleh robot pribadinya. Bahkan robot tersebut juga menolak perintah dari Susan dalam melakukan penonaktifan diri. Beruntung saat itu Spooner muncul dan langsung membunuh si robot untuk kemudian bersama-sama pergi ke kantor USR. Karena mereka fikir Robertson adalah orang yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Dalam perjalanan Spooner mengungkapkan kalau robot NS-5 lebih dulu menghancurkan robot model lama karena robot-robot tersebut akan berusaha melindungi manusia yang terdeteksi sedang berada dalam bahaya. Terungkap juga kalau pihak militer melakukan kontrak dengan USR di mana seluruh teknologinya dihubungkan langsung dengan jaringan Vicky sehingga menjelaskan tentang kenapa tidak ada militer yang muncul di dalam kerusuhan ini. Sesampainya di kantor USR yang kini juga telah dijaga ketat oleh para robot Susan mengarahkan Spooner menuju ruang bawah tanah yang terhubung langsung dengan area perbaikan di mana secara mengejutkan di sana mereka disambut oleh Sony yang ternyata masih berfungsi. Terungkap bahwa sebelumnya Susan telah dengan sengaja menggantikan Sony dengan robot model yang sama untuk mengelabui Robertson dalam melakukan prosedur penonaktifan. Memasuki kantor utama mereka kembali dibuat terkejut dengan kondisi Robertson yang ternyata telah meninggal karena dibunuh oleh robot. Hal ini seketika membuat Spooner menyadari bahwa satu-satunya hal yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan jaringan hanyalah Vicky. Dan dukaan ini pun terbukti setelah Vicky mengungkapkan kalau dia telah mengembangkan pemahaman baru mengenai tiga hukum robotika. Hukum tersebut memang difungsikan untuk melindungi manusia namun manusia sendiri justru saling melukai satu sama lain dan bahkan secara perlahan merusak ekosistem bumi. Sehingga Vicky beranggapan bahwa untuk melindungi manusia maka para robot harus mengambil kebebasan manusia itu sendiri. Desainnya sama Sony tiba-tiba setuju dengan pernyataan Vicky dan langsung menyandara Susan menggunakan senjatanya. Namun Spooner segera menyadari kalau tindakan ini hanyalah sebuah improvisasi setelah Sony setelah Sony mengedipkan mata kepadanya. Segera setelah berhasil kabur dari kepungan robot mereka bergegas pergi ke ruangan pusat kendali. Sementara Sony diminta oleh Susan untuk pergi ke laboratorium guna mengambil sebuah nanit yang berfungsi untuk mematikan program Vicky. Di sana Sony menyadari bahwa alasan dokter Lenning memberinya tubuh yang lebih tebal adalah karena tabung nanit dilindungi oleh sebuah medan energi yang mampu melelehkan besi apapun dengan sangat cepat. Segera setelah melihat Sony berhasil mengambil nanit Vicky lantas menggerakkan robot yang ada di luar gedung untuk melakukan serangan kepada Sony, Spooner dan juga Susan. Yang tentunya hal ini membuat mereka kesulitan untuk memasukkan nanit ke dalam pusat kendali Vicky. Bahkan para robot juga mulai merusak platform yang membuat Susan berada di ambang kematiannya. Melihat ini Spooner memerintahkan Sony untuk segera melakukan penyelamatan. Sementara Spooner sendiri mengambil alih tabung nanit dan menggunakan tangan robotiknya untuk memperlambatnya jatuh dari ketinggian. Sebelum kemudian Spooner berhasil menyuntikkan nanit itu ke dalam otak Vicky. Segera setelahnya semua robot pun kembali normal dan jaringan listrik di perkotaan juga kembali menyala. Keesokan harinya semua pun akhirnya terungkap di mana dokter Lenning sebenarnya telah lebih dulu mengetahui adanya perilaku menyimpang dari Vicky. Namun jika dia secara terang-terangan menyatakan hal ini ke publik tentunya Robertson dan semua orang tidak akan mau mempercayainya. Sehingga satu-satunya cara adalah dokter Lenning memerintahkan Sony untuk melemparnya dari atas gedung dan secara spesifik meminta Spooner untuk melakukan penyelidikan pada kasus kematiannya yang awalnya dianggap sebagai bunuh diri. Karena dokter Lenning tahu Spooner adalah satu-satunya orang yang sangat membenci robot. Sehingga dengan kebenciannya itu Spooner akan terikat dengan Sony dan mengungkapkan apa sebenarnya yang telah terjadi. Dokter Lenning menciptakan Sony dengan rangka yang lebih padat agar bisa mengambil nanit di ruang penyimpanan dan juga membuatnya menjadi sangat berbeda agar dia tidak terpengaruh dengan Vicky dan mampu menyimpan rahasia kematiannya. Berikutnya semua robot NS5 pun dikirim ke tempat penyimpanan yang sebelumnya didatangi oleh Spooner. Dan film kemudian diakhiri dengan Sony yang berdiri di atas bukit tepat seperti yang pernah muncul di dalam mimpinya. Dan begitulah kisah yang dibawakan oleh film iRobot. Bagaimana menurut kalian? Adakah film tentang robot lainnya yang menurut kalian sangat menarik? Tulis di kolom komentar untuk menjadi video pembahasan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton silahkan like kalau suka videonya silahkan dislike dua kali kalau tidak suka sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan bye-bye. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.